Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton saya Saya gembira melihat Anda Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Saya dari Fakulti Universitas Perjajaran Dalam kesempatan ini Kita akan berbicara tentang gambar ini Ada siapa tahu tentang gambar ini? Iya Iya Jadi ini adalah QR Code Sekarang di era modern ini QR Code Iya QR Code Di era modern ini Kita menggunakan QR Code Untuk apa-apa Untuk berbagai tipe interaksi Seperti Penyakit di cari Tengok di menu Dan sekarang Kita akan Kita masuk ke mall Dan mencari QR Code Betul? Betul Oke Sekarang Saya ingin memberitahu Anda Kita Terutama Dental Material Laboratory Sudah menggunakan QR Code Untuk mencapai Book Tool Book You cannot use Book Book By scanning QR Code Using your handphone Dan You can fill Form According the tool You can use After that You can click submit And the data You get saved automatically Oke Okay, that's my explanation about QR code for the blog book. Anybody want to ask? Yes? This system for how long you have been applied in your library? Oh, it has been one of one years. Is it effective enough? Yes, it's effective for our library. Okay, anybody want to ask that? No. No? Okay, for the conclusion, we can say that QR code is effective. Especially for the dental labor, dental material, laboratory. Okay, that's my explanation for today. Thank you for your great attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.